Selamat datang di channel Asia Arsitek Halo Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Henda Iskandar selaku pengawas proyek Asia Arsitek Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di perumahan Grisenda Kapukmuara, Jakarta Utara Seperti yang Anda lihat di belakang saya ada sebuah bangunan Bangunan ini merupakan rumah tinggal 2,5 lantai dengan konsep Mediterania Pemiliknya adalah Bapak Sofyan Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 380 meter persegi dengan lebar tanah 20 meter dan panjang tanah ke belakang 19 meter luas bangunan ini adalah 494 meter persegi dari ketinggian 2,5 lantai untuk lantai 1 luas bangunan 228 meter persegi lantai 2 228 meter persegi dan untuk lantai atap 38 meter persegi Pada bagian kanan dan belakang bangunan ini berdempetan langsung dengan bangunan tetangga dan bagian depan berhadapan langsung dengan jalan umum Nah pemirsa sebelum kami lanjut ke videonya saya akan mengajak Anda yang belum bergabung Bagi Anda yang belum bergabung silahkan Anda like, komen, share, subscribe lalu Anda bunyikan lonceng notifikasinya untuk memudahkan Anda mengakses video-video kami berikutnya Bagi Anda yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti channel youtube kami Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua Bagi Anda yang belum sempat menonton video-video kami lainnya silahkan Anda cek di kotak deskripsi di bawah ini atau Anda klik pada tombol bagian kanan atas Bangunan ini memiliki 20 ruangan terbagi dari lantai 1 11 ruangan lantai 2 7 ruangan dan lantai atap 2 ruangan Sebelum saya menjelaskan ruangan-ruangan yang ada pada bagian bangunan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu area yang ada di luar bangunan Bagian depan bangunan ini seperti yang Anda lihat di sebelah kiri ada karpot yang berukuran 6,5 meter kali 6 meter serta ada sebuah teras akses untuk masuk ke ruangan bagian dalam lantai 1 pada bagian dalam bangunan lantai 1 ada 11 ruangan yang pertama ruang ibadah ruang keluarga ruang gym ruang makan poyer yang cukup luas kamar mandi umum ruang tidur tamu dapur gudang ruang ART dan yang ke sebelas kamar mandi dapur pada bagian depan dan belakang lantai 2 ada balkon di bagian dalam bangunan lantai 2 terdapat 6 ruangan yang pertama ruang duduk poyer yang cukup luas kamar mandi lantai 2 ruang tidur anak 1 ruang tidur anak 2 dan ruang tidur anak 3 di bagian dalam bangunan lantai atap terdapat 2 ruangan yang pertama tempat cuci dan yang kedua tempat jemur jumlah keseluruhan ruangan pada bangunan ini adalah 20 ruangan nah pemirsa itulah penjelasan saya mengenai detail ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini kesimpulannya adalah bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 380 meter persegi lebar tanah 20 meter dan panjang tanah ke belakang 19 meter dengan luas bangunan dengan luas bangunan 494 meter persegi dari ketinggian 2,5 lantai dengan jumlah keseluruhan ruangan ada 20 ruangan rencana anggaran bangunan dengan luas tanah 380 meter persegi dan luas bangunan 494 meter persegi adalah 2,5 miliar dengan asumsi biaya membangun kisaran 5 juta rupiah per meter persegi bangunan ini sudah berjalan 5 bulan dan direncanakan akan selesai bulan November 2020 jadi total lama pembangunan adalah 1 tahun 6 bulan nah pamiarsa apa sih fungsi dari pengawasan ini yang pertama memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dibangun yang kedua memberikan arahan dan penjelasan kepada tenaga kerja seperti mandor tukang dan tenaga kerja ahli lainnya yang ketiga memastikan bangunan ini berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan bagi anda yang berminat menggunakan jasa arsitek silahkan anda konsultasikan kepada kami Asia Arsitek apa sih keuntungan bekerja sama dengan kami yang pertama gambar perencanaan yang kami berikan lengkap dan detail yang kedua memberikan perencanaan biaya hitungan pembangunan yang akurat berikut dengan detail material-material yang digunakan yang ketiga memberikan bonus gambar untuk keperluan perizinan dalam membangun dan yang keempat memberikan pengawasan gratis sehingga apa yang direncanakan akan sesuai dengan apa yang terbangun untuk info lebih lengkap mengenai Asia Arsitek silahkan anda hubungi langsung pada nomor yang tertera di kotak deskripsi di bawah ini atau anda kunjungi website kami yang ada di www.asiaarsitek.com sebelum mengakhiri video ini saya mengingatkan kembali ikuti terus video youtube kami kami tunggu kritik dan sarannya mengenai channel youtube kami kami akan update setiap hari dengan proyek yang berbeda dan apabila ada pertanyaan pertanyaan mengenai proyek yang kami awasi silahkan anda komentar di kotak komentar di bawah ini atau hubungi langsung pihak kami Asia Arsitek terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video channel youtube kami berikutnya terima kasih selamat menikmati